Terima kasih. Air mata mengalir keluar dari mata aku. Terima kasih, Stefan. Hari ini kita berkumpul lagi di Zoom Imago Day. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita sudah memuji juga, memuliakan Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin baru kenal saya, saya boleh memperkenalkan diri yang belum kenal sebelumnya, nama aku Stefan. Aku sudah berkeluarga, punya anak satu. Saya berparoki di Gereja Kristus Salvatore, paroki Slipi. Saya juga melayani di paroki sebagai prodiakon dan juga ketua SKK bersama istri. Dan di Imago Day, sejak 2007 sampai hari ini masih dipercayakan untuk menjadi pewarta mimbar di Keuskupan Agung Jakarta. Itu perkenalan singkat saya. Oke. Hari ini aku nggak akan share screen untuk presentasi, tetapi biar kita dengar aja ya. Aku dikasih tema sama Mia itu di dalam dia. Apa maksudnya di dalam dia? Mia kasih kisi-kisi. Dia bilang, hidup yang berakar di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Karena untuk bocoran teman-teman juga, untuk setahun ini, Imago Day kalau nggak salah kita bikin satu program dengan tema-tema yang mulai dari berakar, bertumbuh, dan terus berbuah. Nah, akan ada benang merahnya. Jadi buat teman-teman, ikut terus persekutuan doa karena dari awal sampai nanti akhir tahun, kita akan melihat ada benang merah yang mau Tuhan sampaikan di dalam setiap tema yang akan kita bahas setiap persekutuan doa Imago Day. Hari ini aku dikasih tema di dalam dia. Hidup yang berakar. Apa sih maksudnya hidup yang berakar? Kita buka di kolose 2 ayat 7. Teman-teman boleh catat. Stefan juga mungkin boleh catat di chat. Kolose 2 ayat 7. Ini Santo Paulus, Rasul Paulus yang mengajar. Dia bilang begini. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Aku ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk berakar di dalam Kristus. Teman-teman, kalau kita waktu dulu masih sekolah, SD, kita sudah dapat pelajaran IPA. Kalau SMP ada pelajaran biologi. Guru-guru kita sudah mengajarkan atau memperkenalkan kita kepada anatomi tumbuh-tumbuhan. Kita tahu ya, anatomi tumbuh-tumbuhan itu dimulai dari benih atau biji yang ditanam, lalu biji itu mulai berkembang, dia akan mengeluarkan akar-akarnya. Sampai akhirnya tumbuh batang, bertumas, bercabang, lalu ada cabang-cabang lagi, keluar daun, lalu berbunga, lalu berbuah. Kita melihat itu sebagai satu proses kehidupan yang Tuhan tanam, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Jadi memang tanaman yang baik atau pohon yang baik, dia harus punya akar yang kuat terlebih dahulu, dia agar dapat bertahan dari gangguan, dari goncangan, atau dari apapun juga. Karena akar yang kuat itu, akar yang kuat itu, seperti fondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat, dan kita tidak mudah goyah dengan tantangan hidup ini. Jadi, akar itu disamakan dengan fondasi. Kita lihat di Matthew 7, teman-teman boleh catat lagi, Matthew 7, ayat 24-25. Di sana ditulis, setiap orang, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang menderikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi, teman-teman, di ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan suatu fondasi. Suatu fondasi yang sama seperti akar. Kalau akar adalah fondasi dari tanaman atau tumbuhan, sedangkan kalau bangunan itu fondasinya adalah batu yang kuat. Kenapa Tuhan Yesus mengajar dengan batu, dengan fondasi? Karena Tuhan Yesus itu tukang bangunan, teman-teman. Kalau kita kan sering diajar, sering tahunya adalah, Tuhan Yesus itu apa sih profesinya? Tukang kayu. Karena diwariskan dari papanya, papa duniawi ya, Santo Yosef. Diajarkan tukang kayu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus dan Yosef itu bukan tukang kayu biasa. Kalau bahasa Yunaninya, tukang kayu yang disebutkan di dalam Injil, dia adalah anak tukang kayu, itu disebut tekton. Tekton itu bukan hanya segera tukang kayu. Kayu, tetapi tekton adalah tukang bangunan sebenarnya. Jadi dia bisa pakai kayu, dia bisa pakai batu, bahkan dia bisa pakai besi. Tetapi yang kita tahu hanya, oh Yesus itu tukang kayu. Tapi dia sebenarnya lebih dari tukang kayu, dia tukang ahli bangunan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, kita lihat perumpamaan-perumpamaan, Yesus banyak menggunakan kayu. Bisa dilihat, kalau kita pernah dengar, kenapa engkau melihat selumbar kayu di mata sesamamu, tetapi balok di matamu sendiri tidak kau lihat. Lalu ada seperti ini juga ayat seperti ini. Karena Yesus itu seorang yang ahli dalam kayu dan batu. Dia adalah ahli bangunan. Inilah akar, inilah fondasi, teman-teman. Seseorang tidak akan bisa punya kehidupan yang kuat secara rohani kalau dia tidak hidup mengakar di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena Yesus bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau hidup kita mau baik, hidup kita mau berhasil, hidup kita mau damai sejahtera, hidup kita mau berkelimpahan dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan, harus dan mau tidak mau, hidup kita harus berakar kepada Kristus. Bagaimana caranya? Dengar firman Tuhan, mendengar perkataannya, dan melakukan apa yang dia minta untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Itu adalah kunci dari berakar. Firman Tuhan juga dalam Lukas 6, ayat 47-48, Lukas 6, ayat 47-48, Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh, dibangun. Yesus mengajarkan lagi di dalam Inci Lukas, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia sama seperti orang yang menggali rumah, menggali fondasi rumah itu dalam-dalam. Kalau kita mau punya rumah yang kuat, akarnya itu harus kuat, fondasinya itu harus kuat. Itu penting sekali supaya hidup kita kerohanian kita kah, hidup kita sehari-harikah, gak gampang terpombang amin, gak gampang goyah, gak gampang ikut arus, gak gampang jatuh, gak gampang orang bisa mempengaruhi kita karena kita berakar kuat di dalam firman Tuhan. Itu dari Inci Lukas, teman-teman. Kedua ayat ini, kalau kita lihat, Yesus sangat jelas mengajarkan bahwa orang yang memiliki iman kuat, orang yang dengar firman Tuhan, orang yang melakukan segala perkataannya, ketika badai pencobaan datang, ketika kesulitan datang menerja, kita tetap hidup, kita tetap berdiri, kita tetap kuat di dalam dia. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bicara akar, teman-teman tahu, akar itu dalam bahasa latin disebut radix. R-A-D-I-X radix. Artinya akar. Nah, dari kata radix itu, ada satu kata yang berasal dari kata radix, yaitu radikal. Teman-teman pernah dengar ya, sering dengar kan radikal-radikal. Tetapi sayangnya, zaman modern ini, kita mempengaruhi kata radikal itu dengan kacamata yang negatif. Kalau radikal itu kesannya orang-orang yang hidup dengan kekerasan, orang-orang yang menghalalkan segala cara demi kepentingannya, atau orang yang berani mengungkapkan ajaran agamanya dengan cara memaksa, dengan keras. Orang-orang radikal, teroris, segala macam, kita sebutnya mereka radikal. Padahal arti kata radikal itu bukan seperti itu. Arti kata ini menjadi terdistorsi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita diajak untuk beriman secara radikal, kita sering dengar itu kan beriman secara radikal, adalah beriman yang mengakar di dalam diri Kristus. Di dalam salah satu gelar Yesus, dia adalah Tunas Isai. Perang dengar ya? Kalau di dalam masa-masa Advent itu sering dengar. Seus adalah Tunas Isai. Isai itu bapaknya Abraham. Eh, sorry, bapaknya Daud. Bapaknya Daud namanya Isai. Nah, dia dianggap nenek mona, atau kakek moyangnya Yesus juga. Nah, di dalam bahasa Latin Tunas Isai itu adalah radix jesi, atau akar isai sebenarnya. Kenapa Yesus dibilang akar? Karena memang dia adalah yang membuat kita bisa melekat, mengakar di dalam dia. Dialah sang akar yang sejati, dan kita semua ambil bagian untuk hidup mengakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah hidup yang mengakar, teman-teman. Jadi, iman kehidupan kita harus radikal. Tetap bukan radikal kekerasan ya. Bukan radikal seperti teroris, radikal yang memaksa orang harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, awas loh gitu. Itu bukan ajaran Kristus ya. Radikal di sini artinya kita bersatu erat, kita mengakar, kita menjalankan perintah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, itulah hidup yang radikal. Akar adalah bagian yang paling penting dari sebuah tanaman. Jadi, walaupun akar itu tidak terlihat, kita kalau lihat pohon kan nggak pernah lihat akarnya. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa pohon yang besar, yang bertubuh besar dan berbuah lebat itu, kita bisa membayangkan bahwa akarnya pasti dalam, akarnya pasti kuat, akarnya pasti dia sampai mencengkram masuk ke dalam tanah yang dalam. Supaya pohonnya kuat, tidak tergoncang. Bahkan bisa kelihatan tuh, urat-uratnya begitu kuat mencengkram tanah. Sehingga pohon itu berdiri dengan kokoh. Inilah hidup yang mengakar, teman-teman. Walaupun dia tidak terlihat, tetapi secara tampilan luar, secara ekspresi luar, orang bisa melihat, wah hebat ya. Pasti hidup doanya bagus. Pasti dia serajin baca firman. Itulah mengakar di dalam Tuhan. Walaupun orang tidak pernah melihat doa kita secara pribadi, walaupun orang tidak pernah dengar kita sampai sujud-sujud penyembahan, walaupun orang tidak pernah melihat kita baca firman, tetapi orang yang punya hidup melekat kepada sang firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, dari tampilan luarnya akan bisa lihat, dia pasti berbeda. Suaraku masih terdengar jelas? Karena agak unstable tadi? Masih kak, aman. Ada yang bisa kasih? Oke, thank you. Itulah hidup yang berakar, teman-teman. Walaupun dia akar itu tidak terkelihatan, tetapi dia penting dan akar itu akan menyerap sari-sari makanan, sari-sari mineral, semua yang dia butuhkan, untuk bertahan hidup. Dalam suatu pohon itu seperti itu. Jadi pohon tidak dapat hidup kalau akarnya sakit dan dia tidak tertanam di tanah. Sama seperti pohonnya kalau dicabut dari tanah, tungguin aja berapa lama pasti dia akan kering dan dia akan mati karena dia tidak dapat asupan gisi, dia tidak dapat asupan mineral yang dia butuhkan untuk kehidupannya. Demikian juga kita. Kalau kita tercabut dari akar, kita tercabut dari tanah, yaitu Kristus sendiri yang menjadi fondasi kita, kita lama-lama akan mati. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 4, Yohanes 15 ayat 4, dicatat boleh teman-teman, 15 ayat 4, Yohanes, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. kemikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kita harus tinggal di dalam tanah di mana akar itu tertancak, teman-teman. Itulah relasi yang memiliki fondasi iman yang kuat, sehingga hidup kerohanian kita, hidup kita bertumbuh, dan akhirnya bisa berbuah. Seseorang hanya bisa membangun hidup rohaninya itu di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa bertahan. Kita tidak akan bisa mendapat gisi yang dibutuhkan. Jadi makanya teman-teman, hidup kerohanian kita itu sangat penting. Persekutuan-persekutuan doa di masa-masa sulit seperti ini yang kita lakukan secara rutin, yang imagode kerjakan, itu bukan karena kita mau repot sebenarnya, teman-teman. Bukan karena kita mau biar sibuk, biar dilihat ada kerjaan daripada nanggur-nanggur saja hari Sabtu. Enggak, bukan begitu. Imagode konsisten, persekutuan doa setiap minggu atau dua minggu sekali, selang-seling dengan unit care, dengan komsel. Tujuannya adalah apa? Supaya hidup kita tetap mengakar. Kalau enggak, kita sudah masing-masing hidup dalam masa pandemi sekarang ini, kita hidup dengan masing-masing. Kita enggak ketemu tatap muka, kita enggak beribadah lagi secara offline, lalu kita juga enggak ikut seperti ini, online seperti ini. Entah Misa online kah, live streaming, entah persekutuan doa online. Semakin lama akan layu. Sama seperti pohon itu, enggak dapat asupan gisi dari tanah, hidup kita juga akan layu, enggak akan lemes. Enggak ada gairah. Ini tantangan buat kita semua, teman-teman. Di saat-saat pandemi ini, gimana kita bisa tetap cari makan? Bukan hanya makanan jasmani. Kalau makanan jasmani, gampang teman-teman cari dimanapun, gojek, gofood, gampang beres. Tetapi, makanan rohani, dimana kita bersekutu, berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersama-sama dengar firman Tuhan, kita dikuatkan, kita boleh saling sharing, saling berbagi, itu adalah memberi makan jiwa kita. Sama seperti pohon, kita mau mengakar kuat di dalam tanah atau fondasi iman kita, yaitu Sang Kristus sendiri. Karena kalau enggak, makin lama makin malas, teman-teman. Online ini membuat semakin berjarak. Kehidupan kita pandemi ini, mau enggak mau online, bekerja dari rumah, segala macam, orang akan semakin malas. Saya harus bilang ini, orang akan semakin malas. Makanya harus dijaga nih, momen dimana kita ikut ibadah-ibadah online seperti ini, itu harus dijaga. Teman-teman harus punya komitmen, teman-teman harus punya ambil waktu. Kita paling cuma satu jam, satu setengah jam, pede online seperti ini. Tetapi kalau kita terus konsisten, hidup kita kuat, teman-teman. Di dalam pekerjaan kita, entah di dalam keseharian kita, kita akan tampil beda. Orang akan melihat kita, ada sesuatu berbeda, karena pasti orang ini hidup doanya bagus, baca firman bagus, dan dia mau melakukan firman Tuhan, dan itu akan terlihat dari tampilan luar kita. Dan akhirnya kita menjadi sarana penginjilan, sebenarnya teman-teman. Orang akan melihat ada Kristus, ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Kita harus hidup disiplin. Prioritas hidupnya, mengatur waktu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dengan kegiatan kerohanian, itu harus seimbang. Ada istilahkan work-life balance, semuanya harus balance. Kerjaannya harus bagus, kehidupan di keluarga harus bagus, pelayanan harus bagus, kerohanian semua harus bagus. Supaya kita bisa menjadi saksi, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Agar seseorang bisa tertanam di dalam Kristus, dia butuh ketekunan. Nah ketekunan itu gak bisa, kalau gak berakar di dalam Kristus, dan bersekutu dengan dia terus-menerus. Ini adalah tantangan kita. Jadi jangan males persekutuan doa, jangan males unit care di Imagode ini. Bahkan Imagode juga setiap malam, dari Senin sampai Jumat, kita berkumpul bersama untuk berdoa malam, jam 10 malam. Jadi buat teman-teman di sini yang mau ikut, silahkan join. Kita berdoa, jam 10, supaya kita mau tetap, api kita nyala terus. Kita terus berkobar-kobar. Khususnya buat tim di pelayanan di Imagode, buat koordinator, dan semua pengurusnya. Ini harus, karena inilah yang membuat kita akan terus berkobar-kobar. Jadi memang ini penting. Teman-teman tahu? Pohon korma ya? Pohon korma tahu ya, pohon korma. Kita lihat di Masmur dulu deh. Kitab Masmur 92 ayat 12. Masmur 92 ayat 12. Masmur 92 ayat 12. Kita baca sama-sama di situ. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa Daud menuliskan Masmur ini, kita bertunas seperti pohon korma? Teman-teman tahu pohon korma ya? Bisa kebayang nggak pohon korma kayak gimana? Pohon korma itu kayak pohon palem, kayak sawit gitu pohonnya. Memang satu keluarga dia, atau kelapa. Jadi dia banyak tunas-tunas yang begitu. Nah, pohon korma itu, kalau dia mau tumbuhnya bagus, dia jadi bijinya itu ditanam di tanah. Digali, tanahnya agak dalam. Masukin bijinya. Lalu, di tempat biji itu ditanam, ditimbun batu, teman-teman. Ditimbun batu. Maksudnya apa? Supaya korma itu nggak cepat-cepat tumbuh. Kurma itu nggak cepat-cepat tumbuh, karena dia kan berat nih, ketutup batukan atasnya. Dia nggak bisa tumbuh ke atas, jadinya apa? Mau nggak mau, si biji korma itu dia harus menancapkan akarnya, menumbuhkan akarnya itu sampai dalam-dalam-dalam-dalam-dalam untuk menyerap apa? Air. Karena tumbuhan nggak bisa hidup tanpa air. Itu yang dilakukan pohon korma. Jadi walaupun hidup kita itu tertekan, hidup kita itu seperti di dalam kungkungan, terpenjara, kita hidup susah, menderita, jangan pernah bilang bahwa aku kering, Tuhan. Aku hidup kayaknya susah banget deh, sampai aku tuh nggak bisa ngapain. Kita belajar dari korma, pada saat hidup dia tertekan, dia semakin mengakar ke bawah. Dia akan masuk dalam-dalam-dalam sampai dia cari sumber air, ketemu tuh sumber air, baru dia akan tumbuh kuat, dan akhirnya batu yang menutupi tempat biji korma itu ditanam, dia akan terguling. Karena akarnya kuat, dan akhirnya dia tumbuh, batangnya juga kuat. Itu pohon korma, teman-teman. Jadi dari korma ini kita bisa belajar. Hidup ini nggak gampang. Hidup ini tidak mudah untuk dijalani, apalagi saat-saat sekarang yang nggak masih dalam ketidakpastian seperti sekarang. Tetapi kita belajar dari makhluk ciptaan Tuhan. Pohon korma ini. Yang ditulis oleh Raja Daud, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pada saat pohon korma itu besar, walaupun dia ditebang, teman-teman, pohon korma itu kalau ditebang dia, dia tetap bisa tumbuh. Dan dia bukan hanya tumbuh lagi, tunas yang baru, tapi dia akan tetap bisa berbuah. Pohon korma itu umurnya itu bisa sampai 100 tahun, dia nggak pernah mati. Dan setiap tahun korma itu menghasilkan 80-120 kg pada saat dia bisa dipanen. Jadi lihat, teman-teman, hidup pohon korma itu begitu panjang dan hidupnya itu begitu berbuah. Kenapa? Pada saat awal-awal kehidupan dia, dia itu mengakar kuat sampai ke tanah. Korma itu nggak bisa ditanam di sembarang tempat, teman-teman. Korma itu cuma bisa di tempat yang tempatnya itu padang pasir. Makanya kalau kita lihat ke timur tengah, banyak banget kan pohon korma di sana. Di Arab gitu kan banyak pohon korma. Karena memang dia, karakteristiknya dia harus di tempat yang sulit dia hidup. Supaya dia akarnya akan terus masuk ke dalam tanah sampai dia menemukan sumber air, dia akan hidup dan dia akan berkembang luar biasa. Hidup ini tidak akan menjadi semakin gampang, teman-teman. Tetapi kita bisa ambil keputusan. Kita semua bisa ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, hidup nggak semakin mudah. Demi tahun mungkin semakin sulit. Tetapi aku mau komit, aku mau konsisten di dalam engkau, Tuhan. Aku mau hidup mengakar kuat di dalam engkau. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku perlu engkau melekat di dalam hidupku senantiasa. Itu harus diambil keputusan dari kita sendiri, teman-teman. Orang nggak bisa paksa kita. Harus ambil keputusan. Hidup yang mengakar kepada Kristus itu tidak akan pernah membuat teman-teman menjadi layu, menjadi bete, menjadi ah nggak seru gitu. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Di saat kita lemah, Kitab Suci berkata, pada saat kita akan dikuatkan. Yang ini kita bersatu dengan Yesus. Yang bintang kita tetap mengakar di dalam Yesus. Persoalan yang kita hadapi, nggak bisa kita hadapi sendiri. Kita perlu Tuhan yang menjadi sahabat, yang menjadi teman perjalanan hidup kita. Pada saat kita serahkan hidup sama Tuhan, bukan berarti Tuhan ini ambil hidupku. Tuhan yang simsalabim lalu semua masalah Tuhan selesaikan, bukan. Tetapi kita minta Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan minta, Tuhan bantu kita berikan kekuatan supaya aku tetap bisa berjalan di dalam berkemenangan, di dalam engkau, Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan, teman-teman. Berakar kuat di dalam Tuhan. Kita akan bertunas. Kita akan tunggu subur. Dan kita akan hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan. Aku punya waktu berapa lama lagi? 15 menit lagi, Kak. Oke, 15 menit lagi. Aku nggak akan sampai 15 menit. Itulah hidup yang berakar, teman-teman. Kita diundang, kita diajak pada sore hari ini tetap melekat pada Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap ke gereja. Ya memang nggak bisa ke gereja. Tetap online. Tapi nggak bisa terima tubuh Kristus. Nggak apa-apa. Ya kan? Komuni, apa namanya, Komuni Batin itu juga dianggap kita telah menerima tubuh Kristus sendiri. Jangan malas. Karena kalau malas, kita akan, ya udahlah, kita jalannya hidup apa adanya aja. Tapi nanti begitu kita mulai offline lagi, kita bisa apa namanya, bounce back gitu. Kita bisa langsung balik lagi. Kalau nggak, masa-masa sekarang ini, kita nggak latih hidup kita untuk terlalu berakar. Pada saat nanti semuanya sudah normal, ya mudah-mudahan kita berdoa. COVID ini tidak berumur panjang, ya kan? Cuma kita ini nggak males lagi. Kalau nggak, males loh. Dulu waktu awal-awal pandemi aja, orang ke gereja, waktu itu kan di lockdown. Nggak boleh orang ke gereja. Orang berapa bulan di rumah. Mereka mulai teriak. Kapan nih bisa gereja? Kapan kita bisa mulai misal lagi segala macem? Begitu sekarang sudah misal, sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berapa banyak orang yang mau mendaftar ke gereja? Di parok iku juga begitu soalnya. Waktu awal-awal gereja dibuka, nggak ada orang yang mau daftar. Tadinya orang minta-minta, mau misal, mau misal offline. Begitu misal offline dibuka, dibuka pendaftaran siapa yang mendaftar? Nggak ada. Karena orang udah terlena. Ah, di rumah kan bisa. Tinggal dibuka YouTube, tinggal duduk di sofa, tenang-tenang, ikutin aja misalnya. Jadi, sikap-sikap seperti ini harus hati-hati teman-teman. Kalau nggak kita akan terbawa semakin lama, semakin hidup kita layin back aja. Santai aja. Ini harus serius dalam hal ini. Dan khususnya untuk tim di Magode, harus lebih semangat lagi. Harus lebih dibakar lagi. Harus lebih mengakar lagi di dalam Tuhan. Karena kita punya tanggung jawab kepada teman-teman yang kita layani. Yang hari ini ada empat puluhan orang yang ada di sini. Gitu. Aku akan tutup renungan pada sore hari ini dengan Yeremia 17, ayat 7-8. Yeremia 17, ayat 7-8. Yeremia 17, ayat 7-8. Dikatakan di situ oleh Nabi Yeremia, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas serik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhati menghasilkan buah. Puji Tuhan. Luar biasa janji Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, dia seperti apa katanya? Seperti pohon yang di tepi air. Teman-teman kalau perhatiin di pinggir sungai, itu pohonnya pasti gede banget, rimbun banget, hijau banget. Karena dia dekat sama air. Akarnya itu dia menembus ke dalaman tanah sampai dia ke air yang dialiri oleh sungai itu. Jadi dia tidak akan pernah kering, dia tidak akan pernah layu, daunnya tetap hijau. Dia nggak pernah khawatir musim kemarau, musim hujan, dia tetap hijau, teman-teman. Dan yang paling penting adalah, di depan ini dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita menjadi orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan artinya mendengar firman yang tadi sudah aku share di awal. Mendengar firman, melakukan firman, tetap bersekutu di dalam gereja, dalam komunitas seperti Maghudi ini. Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan apa? Dia seperti pohon, hidup kita ini ibarat pohon, yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat sampai ke tepi batang air, tidak mengalami datang panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini menjadi ayat pamungkas kita, teman-teman. Dicatat baik-baik. Kalau ada Alkitab, kalau ada kitab suci, apa namanya, digital di Android atau di iPhone, teman-teman, boleh di bookmark atau di apapun, dikasih tanda. Supaya ini mengingatkan kita betapa pentingnya hidup berakar di dalam Kristus. Menjadi radikal. Bukan menjadi fanatik ya. Jadi radikal artinya menjadi berakar di dalam Tuhan semakin hari semakin kuat. Sehingga kita nggak akan mungkin itu bisa pindah agama lah, gara-gara pindah agama, terus gara-gara mau bekerjaan, lalu kita menyangkal Tuhan demi jabatan, itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita hidup radikal di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Amin. Aku ajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita boleh penjamkan mata kita. Bapak di dalam surga, Engkau Allah yang luar biasa baik, teramat baik, dan sangat baik bagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat di mata kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. di masa apapun bisa musim, Engkau ada, dan Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Terima kasih, Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh lagi mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami diajak hidup di dalam puteramu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami diajak hidup di dalam dia, sumber segala kehidupan kami. Kami diajak untuk hidup berangkar, semakin dalam. Dan hidup yang dibangun di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, adalah hidup yang bertimpah, berkemenangan, penuh damai, sejahtera, rahmat, dan sukacita yang berlimpah dalam hidup kami. Pada sore hari ini, kalau kami mendengarkan Tuhan diwartakan di tempat ini melalui platform Zoom di Imago Dei Alive ini, Tuhan. Bukan suatu karena kebetulan, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan mengetuk pintu hati kami sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan diwartakan di tempat ini. Mari Tuhan jadikan firman yang kami dengar ini sungguh menjadi remah dalam kehidupan kami. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan bukan hanya sekedar melewat begitu saja, tetapi sungguh firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging, artinya mendarat daging dalam hidup kami. Firman itulah yang akan kami kerjakan di dalam hidup ini, Tuhan. Di dalam perziarahan hidup kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, karena hidup ini tidak mudah untuk dijalani, Tuhan. Tapi kami percaya akan janji firman Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Engkau akan tetap berjalan bersama kami, memberikan kekuatan, memberikan rahmat yang kami butuhkan di dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk janji firman Tuhan bahwa kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi air. Akarnya merambat, kami akan tetap hijau. Kami tidak perlu berkhawatir, akan datangnya kekeringan. Hidup kami akan berkelimpahan, bahkan akan terus menghasilkan buah. Dan buah itu tidak mengenal musim. Itulah panggilan kami sebagai anak-anakmu, Tuhan. Dan biarlah kami pakai masa muda kami ini untuk mengarahkan hidup kami, untuk melihat Engkau, untuk fokus kepada Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami masing-masing. Dan kami mau ambil komitmen, kami mau hidup berakar, melekat kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hambamu berhenti berbicara, tetapi kuasa firman Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja dan memeteraikan setiap firman yang sudah ditaburkan di tempat ini. Inilah doa kami, yang kami bawa, dan kami alaskan di dalam satu nama yang sempurna. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yang bersatu bersama Bapak dalam persyukur Tuhan Ruh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kasta. Terima kasih, Kasta.